Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Budi. Pak Budi, beberapa hari lalu mengatakan bahwa akan spesial audit terhadap layan. Progresnya? Sekarang ini sudah 50%. Sebagian-sebagian sudah dilakukan. Saya sedang memantau Direktur Kelaikan untuk melakukan itu. Saya mengharapkan spesial audit ini bisa dilakukan dengan baik. Kalau harapan saya ini berlangsung dengan baik. Sehingga tidak ada satu masalah di situ. Harapan ya. Tetapi apabila ada masalah, itu menjadi satu temuan bagi kita. Dan untuk kita jadikan masukan untuk KKNKT. Temuan di aspek teknis gimana? Kelaikan pesawat? Kalau dilihat dari investigasi sebelumnya terhadap 11 pesawat ini, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi yang masalah bisa dikatakan pesawat yang jatuh itu saja. Terhadap 11 ini tidak ada. Tapi kedalaman spesial audit ini lebih dalam. Saya belum terima reportnya. Tapi pesawat jenis lain pun diaudit ya? Nanti ya. Jadi proses audit yang kita lakukan, spesial audit kita lakukan terhadap 10 pesawat lain, awaknya, SOP-nya. Tetapi dalam waktu dekat kita juga akan melakukan audit, time check terhadap 40% pesawat daripada lain. 15% lagi pesawat-pesawat yang lain. Nah ini kita bisa lihat bahwa dengan sembaran yang lebih merata, kita tahu sebenarnya kesiapan dari lain atau RL yang lain terhadap safety ini seperti apa. 40% banyak sekali itu Pak. Banyak. Agak menakutkan tuh kalau 40% di audit. Saya, tapi saya biar lebih baik begitu. Karena jumlah pesawat lain kan juga ratusan. Dan ini bagian daripada satu preventif. Apa karena lain sering problem? Tidak, karena dia sekarang ada problem. Dan sebelumnya kan juga sering problem landingnya gas mood atau ini. Karena problem ini maka kita lakukan rupanya. Audit personal, terutama pilot, gimana Pak? Jadi terhadap katakanlah, kalau pesawatnya 10, paling tidak ada 20 pasang kan. Paling tidak 20 pasang. Bisa juga 25 pasang. Nah 25 pasang ini kita tanyakan semuanya. tentang kompetensi mereka, tentang pengetahuan mereka. Itu kita akan tanya. Terutama bagaimana menangani situasi emergensi? Betul. Ada temuan sementara mengenai kompetensi mereka? Belum. Kalau SOP bagaimana Pak? SOP, jadi gini, kita ada SOP. Ada peraturan. Secara umum, saya atau Kementerian Bunggungan akan melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Ya artinya, ada satu pengentatan lah ya. Sebagai contoh, satu pesawat dengan kesalahan 1, 2, tidak masalah dulu. Tapi sekarang bisa, satunya tidak apa-apa. Kalau ada kesalahan kedua, dia harus diaudit oleh Kementerian Bunggungan. Nah ini, ini satu kualifikasi yang kita lakukan dalam audit. dan ini bisa merubah SOP yang ada di lain atau di area lain-lain lain. Pak Budi sudah pernah ketemu Pak Rusdi? Beliau kan ada di Jakarta. Ya, saya ketemu pada saat dua kali. Pertama kali pada saat di Priok, pada saat Presiden Hajar ketemu. Kemarin pada saat ketemu warga, juga ketemu. ya say hello, saya sampaikan, ini Bapak akan ketemu dengan penumpang-penumpang Bapak. Lakukan dengan baik, dengan ambel, selesaikan masalahnya, dan karena ini adalah satu ujian bagi lain untuk menyelesaikan masalah berat ini. Sebelum kecelakaan, Pak Budi, 2016 jadi Menteri, pernah enggak mengingatkan Pak Rusdi soal beberapa masalah yang sering terjadi pada lain? Ya, kalau mengingatkan, bukan saja mengingatkan, bahkan secara formal, kita beberapa kali memberikan peringatan. Jadi, apa yang kita lakukan dalam dua tahun terakhir ini, kita itu mengikuti apa yang menjadi regulasi. kalau mereka harus diberikan peringatan, kalau mereka tidak boleh terbang, kita jalankan itu. Bedanya kita tidak waro-woro, kita tidak ngomong, wah saya kasih peringatan nih, peringatan nih, suratnya nih kita itu juga. Enggak. Karena ini kan pembinaan, karena kalau kita keluarkan, itu bisa menimbulkan damage. Dan, kalau dilihat secara kuantiatif dan kualitatif, 2016, 2017 dan 2018 itu, praktis on time performance itu naik. Ke berapa persen? 80-an belum sampai ya? Ya, enggak sampai 80-an, tapi naik. Ya ada satu indikasi. Yang kedua, kecelakaan juga turun banyak. Jadi, juga termasuk di lain. Jadi, artinya, apa yang kita lakukan itu efektif. Kita jalanin, dan kita lakukan dengan, bukan silent sebenarnya, ya kita lakukan dengan lugas saja, tetapi tidak di-expose keluar. bahkan penerbangan area lain-lain, Garuda, Sri Jaya, ya sering saya lakukan juga. Satu proses yang sama. Mungkin karena diam-diam, ada persepsi bahwa, ah ini Pak Rusdini orang kuat, sehingga Pak Budi agak sungkan nih, untuk memberi peringatan. Insya Allah, enggak lah. Ya, karena saya pikir kita profesional saja. Saya ditugaskan Pak Presiden, secara khusus, Pak Presiden sampaikan, Pak Menteri bertanggung jawab sama saya. Tidak perlu segan dengan siapapun itu. Jadi kalau akan melakukan suatu kegiatan, lakukan akan. Dan itu yang saya lakukan. Ini kalau dari temuan sementara, kemungkinan sanksinya, kalau sesuai regulasi ya, Pak Budi, selama ini kan Bapak sudah memberikan peringatan, walaupun tidak di-publish ya. Kalau dari hasil sementara, kira-kira sanksinya itu hanya sekedar pembatasan rute, atau ada yang lebih lebih berat nih, supaya ada efek gejirah nih Pak. Jadi gini, saya juga ingin memberikan satu edukasi kepada masyarakat gitu ya. Pertanyaan yang paling favorit adalah memberikan penalti gitu ya. Saya, itu kita lakukan, tapi proses ini harus dilakukan. Jadi, ada tahapan ya Pak ya. Ada tahapan tertentu, dan kita tidak harus tidak harus membambi buta. Walaupun saya juga pada saat ketemu keluarga korban bisa merasakan bagaimana kesedihan. Sahabat saya pun dari BPKD yang meninggal. Ini saya terus terang ini tertarik gambar ini ya. Bagaimana Pak Budi merasakan kepedihan keluarga korban nih? Iya, pada saat itu ini masih jam 9 mungkin. Jam 9 pagi, jadi setelah saya datang ke airport, saya datang menemui, dan memang ya kita bisa merasakan kehilangan suami, anak, pacar, dan sebagainya. Apa yang mereka sampaikan ke Pak Budi? Beragam. Satu, pasti dia pada saat ini masih mengharapkan selamat. Hari pertama. Nah, oleh karanya harapannya supaya pemerintah melakukan kegiatan penyelamatan. Pada sore harinya, saya sebenarnya sudah bisa melihat bahwa yang dilakukan bukan tindakan penyelamatan, adalah tindakan pencarian. Kita memang harus berhati-hati dan respek kepada masyarakat, keluarga korban untuk menyampaikan secara profesional dan waktu yang tepat. Hari kedua, hari ketiga, memang kami lihat bahwa damage atau impact yang terjadi pada pesawat seperti yang disampaikan ketua KNKT itu pada saat pesawat itu berbenturan dengan air. Sehingga terjadilah suatu ledakan dan ledakan itu punya konsekuensi terhadap barang-barang termasuk penumpang yang ada di sana. Sehingga apa yang ditemui relatif tidak utuh. nah kami berdiskusi itu dari hari ke hari dengan Basarnas dan lain-lain diskusi. Kemarin maka kita putuskan untuk menjumpai semua secara bersama. Punya risiko tetapi kita harus hadapi dan justru masukan-masukan dari para anggota keluarga korban itu menjadi sangat relevan dan aktual dan harus ditindaklanjuti. Khususus tentang layan ada yang konkret ada? Bahkan secara langsung ada yang marah sama Bapak Rufsi di situ menyampaikan suatu permintaan layan untuk harus tanggung jawab harus care harus juga care kita kok gak dikasih makan sampai yang gitu keluar karena memang ada suatu ketidakpuasan. Nah dengan acara kemarin saya pikir ada suatu konklusi dari masing-masing pihak katakanlah Basarnas harus mempercepat NKT juga harus mempercepat yang signifikan juga Polri harus mempercepat identifikasi DNA dan juga layan harus mengimprove apa yang dilakukan saya juga minta kepada layan untuk meningkatkan bahkan melakukan suatu pendampingan sampai pemakaman dari korban apabila ditemukan nah nah impresi atau pernyataan dari para keluarga ini beragam tapi memang kepada lain sangat signifikan disampaikan komitmen dari Pak Rusdi Kirana saya lihat dengan beliau berani datang ini bagian dari komitmen saya juga sampaikan Pak Rusdi Pak Rusdi bisa menangkap sendiri apa yang diminta oleh para warga menurut kita apa yang diminta itu adalah suatu hal yang semestinya mereka dapat dan harapan saya dengan dialog atau ketemu langsung ini bisa memberikan suatu masukan bagi Pak Rusdi untuk melakukan perbaikan bagi layan tanpa bermaksud untuk memberikan suatu yang lain apresiasi bagi Pak Rusdi juga memiliki batik batik itu on-time performanya bagus keluhannya sedikit saya bilang ya tiruk batik aja sehingga kita bisa punya lain yang sama baik dengan batik dan saya pikir insya Allah gak terjadi lagi masalah-masalah seperti ini apa karena beda satunya full service satunya LCC jadi kita sebelum bahas kita berik sebentar Pak Pemirsa tetaplah di special interview selamat menikmati